Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengajak Ikatan Dokter Indonesia IDI Kota Bogor mendalami penelitian atau riset mengenai pencegahan peningkatan penyakit degeneratif seperti jantung, darah tinggi, dan diabetes. Menurutnya, di tengah ketidakpastian perubahan iklim menyebabkan cuaca tidak menentu sehingga memunculkan tantangan dalam menghadapi penyakit-penyakit yang timbul akibat aktivitas dan kebiasaan masyarakat yang berubah. Penyakit-penyakit tersebut seperti jantung, diabetes, strok, dan darah tinggi yang bahkan dialami oleh anak-anak. Bima berharap kajian yang dilakukan para dokter kepada masyarakat yang terkena penyakit degeneratif akan bisa memberi masukan terhadap kebijakan pemerintah kota Bogor. Pada IDI, untuk berkolaborasi, melakukan riset-riset yang penting. Kita memasuki masa penuh ketidakpastian, setiap saat akan mungkin datang pandemi yang lain, dan banyak pertanyaan, misteri, seputar isu-isu kesehatan. Orang tua sekarang anak-anak muda, kita perlu mendalami ya, mengapa diabetes tinggi, strok tinggi, hipertensi tinggi, jantung tinggi, gitu. Kita perlu kajian-kajian terkait dengan itu. Hal itu, kata Bima, agar ilmu pengetahuan, tindakan dokter, dan kebijakan pemerintah kota Bogor dapat seiring sejalan untuk mencegah peningkatan jumlah masyarakat yang terkena penyakit tidak menular. Menurutnya, perkembangan ilmu kedokteran sangat cepat, sehingga penelitian-penelitian terbarukan harus bisa dilakukan. Dokter harus selalu mengembangkan diri untuk beradaptasi terhadap penemuan obat baru. Dari kota Bogor, Jawa Barat, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan.